Salam Jumat yang dikasih Tuhan Salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam kisus Tuhan kita Haleluya, haleluya Sedara hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 Bunyi firman Tuhan demikian Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada Atau membandingkan diri dengan orang tertentu yang memujikan diri sendiri Mereka mengukur dirinya sendiri dengan ukuran mereka sendiri Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri Alangkah bodohnya mereka Sedara, judul renungan kita hari ini adalah Jangan merasa paling benar Ya, jangan merasa paling benar dalam hidup ini Kalau kita lihat dari ayat yang kita baca, saudara Paulus sedang menyindir secara halus Atau dengan tegas Orang-orang tertentu yang suka merasa paling benar Yang suka memuji diri sendiri Dan mengukur diri sendiri di atas orang lain, saudara Menganggap dirinya paling tinggi, paling hebat, paling luar biasa Dibanding yang lain Terkadang orang-orang seperti ini, saudara Mereka membukus sesuatu hal yang bersifat rohani Mereka mengumbar pencapaian reputasi kemana-mana Hanya untuk demi mendapat sangjungan, penghormatan Supaya orang lain kagum, saudara Dan supaya dihormati Terkadang sengaja dipungkus dengan cara-cara yang kelihatan rohani sekali Tetapi sejatinya memiliki motivasi Supaya dipuji orang Supaya dihormati Supaya diakui Saudara Merasa paling benar Bisa menghinggapi siapa saja Entah itu anak-anak Ya, terkadang kita melihat anak-anak Dia merasa paling benar dari yang lain Ngotot gitu, saudara Remaja apalagi, saudara Pemuda Orang dewasa Bahkan orang tua yang sudah lanjut usia sekali Bisa merasa diri paling benar Bisa orang begini Susah, saudara, untuk dikasih tahu Karena kenapa? Dia berkata bahwa Saya yang paling tahu dari semuanya Iya kan? Saudara Pernah suatu ketika Yesus menegur orang-orang yang Merasa paling benar sendiri Di ayat Di Lukas pas 18 Ayat 9 sampai 14 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpamaan ini Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa Yang seorang adalah farisi dan yang lain pemungu cukai Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah Aku mengencap syukur kepadamu Karena aku tidak sama Tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok Bukan orang lalim Bukan pejinah Dan bukan juga seperti pemungu cukai Seperti pemungu cukai ini Ada dok Orang farisi itu berdiri dan berdoa Seperti begitu Tetapi kemudian, saudara Datanglah orang pemungu cukai Dia juga berdiri jauh-jauh Bahkan, saudara Bahkan, ia tidak berani mengandah ke langit Melainkan, ia memukul diri dan berkata Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini Kemudian, Yesus mengomentari, saudara Dia berkata Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya Yang dimaksud adalah orang pemungu cukai Pemungu cukai ini Akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah Dan yang lain tidak Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndakan Dan barang siapa merendakan diri Ia akan ditinggikan juga Saudara, jelas firman Tuhan hari ini pada kita Bahwa terkadang orang paling merasa benar Paling hebat Paling jago Paling tahu Paling pintar dari semua Saudara Ada banyak orang Kristen yang merasa Paling rohani dari yang lain Paling tahu kebenaran firman Tuhan dari yang lain Paling banyak melayani daripada yang lain Paling bagus pengajarannya daripada yang lain Paling bagus doktrin Teologinya daripada doktrin orang lain Sehingga saudara Terkadang orang-orang seperti ini Tanpa ragu Saudara Menghakimi orang lain Tanpa ragu mereka berkata Anda sesat Anda penipu Anda pembohong Saudara Kenapa Tidak sesuai dengan warna mereka Mereka menganggap bahwa mereka yang paling benar Pengajarannya paling benar Doktrin teologinya paling benar Saudara Tetapi Yesus berkata Dan Paulus berkata bahwa Orang-orang seperti itu adalah bodoh Karena merasa dirinya paling benar Yesus berkata Orang yang merendakan diri akan ditinggikan Tapi orang yang merasa paling benar Yang congkak saudara Akan direndakan pada saatnya Memang menjadi benar adalah Sesuatu yang baik Tetapi menjadi Merasa paling benar itu adalah Yang tidak baik Ada perbedaan yang mencolok antara orang benar Dan merasa benar saudara Ya kan Orang benar Akan berpikir bahwa Dirinya Bukanlah Di atas semua orang lain Orang benar akan berpikir bahwa Dia punya keterbatasan Tetapi orang yang merasa paling benar Akan berkata Dia paling rohani Paling suci Yang akan paling hebat dari orang lain Kemudian saudara Orang benar Bisa menyadari dan mengakui kesalahannya Mengintrospeksi dirinya Sementara orang yang merasa paling benar Merasa tidak perlu minta maaf Sekalipun dia jelas-jelas salah Ya kan Orang yang merasa paling benar Tidak akan Mau mengakui kesalahannya Dan berkata Maaf Tidak akan pernah dilakukan itu Kenapa? Dia merasa benar Dia tidak melakukan kesalahan Nah Cilakar-or seperti gitu saudara Kemudian Orang benar Memiliki kelembutan hati Mau ditegur Mau dinasihati Mau menerima masukan Tetapi Orang yang merasa paling benar saudara Hatinya keras Sulit untuk menerima masukan Nasihat Apalagi kritikan saudara Nah oleh sebab itu Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini Baiklah kita tidak menjadi orang yang merasa paling benar dibanding yang lain Kita menjadi superior daripada orang lain saudara Mari kita menjadi orang benar dan tidak merasa paling benar sendiri Demikian firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Yang menugur kami Supaya kami tidak merasa paling benar dari orang lain Bahwa kami adalah manusia juga yang punya keterbatasan Punya kelemahan Punya keterbatasan Bisa salah dan lain sebagainya Biarlah kami Tuhan memandang diri kami Dalam anugerah Tuhan Bahwa kami adalah orang-orang yang Dianugerahkan Tuhan Kalau bukan Tuhan Kami bukan siapa-siapa Oleh sebab itu Tuhan tolong kami Supaya kami menjadi orang benar Dan tidak merasa paling benar dari yang lain Terpuji nama Bapak dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin